Sudah saya? Sudah, sudah. Kenapa ada yang bisa dibantu? Iya, itu tahun kemarin itu bulan Agustus kan saya proses ke Hongkong, terbang ke Hongkong. Terus, sampai sana kan masih ada karantina di hotel itu sekitar berapa hari ya kemarin? Lima hari apa berapa ya? Terus sampai rumah majikan itu benarnya nggak ada masalah sih. Iya, terus? Coba di jobnya itu kan emang bersih-bersih rumah sama jaga anjing. Nah, kesalahannya itu gini loh, pikiran saya itu dari Indo itu anjingnya itu kecil gitu loh. Pikiran saya, eh sampai sana itu anjingnya dua terus gede banget gitu. Terus kayak mau waktu didegetin tuh kayak mau gigi gitu lah, saya ketakutan. Terus? Terus saya minta nge-brick pulang ke Indo. Oke, terus? Di agency itu aku bilang minta ganti majikan katanya nggak bisa kalau belum satu bulan full kerja itu nggak bisa cari majikan yang baru katanya. Ya, jalan satu-satunya? Satu bulan atau satu tahun? Satu bulan, C. Kamu di Hongkong berapa lama dulu nge-bricknya? Ya, pepe. Pepe satu bulan, cuma jalan-jalan doang. Hah? Nge-brick hotelnya dua tiga minggu, terus masuk majikan seminggu kamu nge-brick gitu? Enggak. Gimana? Enggak, di hotelnya lima harian. Lima harian kayaknya itu kemarin tuh. Oh, terus? Terus kan ada itu tol langsung ke rumah majikan berapa hari? Ya, dua hari, tiga malam. Itu aku tuh udah nggak nyaman sama anjingnya itu. Takut. Terus? Terus aku minta pulang, minta nge-brick gitu lho, D. Oh, belum satu bulan. Kak Saranora ngomong kalau kerja kan belum satu bulan. Iya, belum satu bulan. Dan full itu udah minta pulang gitu lho. Alasannya karena takut anjing? Iya. Oke, terus kamu pulang Indonesia? Iya, pulang ke Indonesia di Dendak, di PT itu sekitar 35 juta. Waduh. Terus? Ya, saya bayar. Wah, sangar menurutnya banyak duit eh lho kamu. Orang ke luar negeri cari rumah, kamu malah bayar PT. Terus? Iya, saya itu jual sawah di desa sih. Dok, kamu tahu kan dok, tiap telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook? Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun. Kamu tahu ya? Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Jadi kamu. Iya, iya. Kamu keluar negeri malah jual sawah? Iya. Lah, kok saya ngarmen dok? Terus penyesalan ya tetap di belakang kok sih. Lah ini pengen gimana caranya tuh. Kan itu yang belikan kakak kandungku. Gimana caranya tuh sama bisa balik lagi. Lah ini saya angan-angan tuh pengen balik ke Hongkong lagi gitu. Tapi mana mungkin kayak mustahil gitu loh. Apakah bisa katanya kan di backlist. Kalau nge-break katanya. Aku ya mau tanya sama DJ Uni. Bukan kan alasannya aneh dong dok. Karena orang akan takut dengan alasan satu bulan belum sampai kerja nge-break. Termasuk kamu kerja tiga minggu nge-break. Lah sangar loh dok kamu dok. Faham gak maksudku? Sangat baik itu. Iya, itu memang kesalahan saya. Emang saya aku itu emang kesalahan saya. Bukan, ya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena itu adalah keputusanmu. Tapi apakah kejaminan kamu pulang sini lagi sawahmu gak dijual lagi? Kalau dulu alasannya anjing. Kalau lain kali alasannya majikan cerewet. Kalau majikan cerewet kan masih bisa disabar-sabarin dong dong. Namanya orang ketakutan. Takut di gigit anjing. Anjingnya gede-gede banget. Bukan. Gini dong sayang. Sekali lagi. Anjing malah di sini tuh rapi-rapi sopan-sopan. Anjing itu tahu. Itu aja kamu bilang majikan cerewet gak apa-apa. Banyak orang yang mental majikannya cerewet loh. Gak bisa disepelekan loh cerewetnya majikan Hongkong ini. Karena cerewetnya majikan Hongkong itu membunuh tanpa menyentuh. Mereka itu menjatuhkan mental. Jadi aku sekarang yuk kaget loh. Tiga minggu bayar 35 juta. Sangat kamu dok. Iya. Iya. Menurutku kamu bisa pindah ke tempat lain aja. Kamu bandingkan. Coba ke Singapura aja dong. Ke Singapura ya Cik. Coba ke Singapura aja dulu. Dan ingat di Singapura juga tidak semua majikan baik loh. Ada yang gak baik. Namanya orang di mana pun ada yang baik ada yang gak baik. Tapi kamu sudah sebelum berangkat ketakutan. Ya sebaiknya jangan. Bo, yuk 35 juta loh. Aku gak ada pengalaman di Taiwan. Tiga tahun jaga akong. Terus aku alih-alih pindah ke Hongkong. Jobnya itu jaga anjing sama besi-besi rumah. Gak cocok. Akhirnya aku ngeberi pulang itu. Tapi yuk sangar loh. Kamu bayari majikan. Bayari PT 35 juta loh. Kerja tiga minggu. Ditahan, ditahan di itu. Ditahan di adensi itu. Kamu gak boleh pulang dulu sebelum bayar itu. Ya mau gimana lagi. Ngerti maksudku kamu kerja tiga minggu. Minta pulang Indonesia. Didenda 35 juta dan kamu bayar. Kuih sangar loh ini dok. Yakin sangar ya. Saya belum pernah dengar ini malahan. Kamu umur berapa sekarang dok? Umur 26. Pinggir 26. Sudah menikah? Sudah. Punya anak? Punya anak 2. Lah ya dia anak loruh kok. Yuk gak kuat mentalnya tuh. Yang anjingnya dilibaskan yuk bisa. Yang anjing itu mudah tunduk di sini. Gak sabar belas baru tiga minggu mencoba. Yuk isra popolah dicoba aja dulu. Kamu coba aja ke Singapura aja dok. Kamu posisimu rumahmu mana tunduk? Rumahku di Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat? Di Jawa Tengah. Tapi ini ikut suami ini. Di mana? Di Lampung. Terus kamu mau ke mana? Ke Singapura atau ke mana? Ya tujuannya kalau bisa balik ke Hongkong lagi kan. Pengennya ke Hongkong. Tapi memang kalau di backlist gak bisa balik lagi ya. Bukan, menurut tuh kamu gak di backlist sayang. Tapi gak ada orang yang berani ngambil kamu. Berarti tuh bukan di backlist ya. Menurut pendapat saya kamu tidak melakukan kriminal, kamu tidak di backlist. Karena yang bisa backlist kamu hanya imigrasi. Tapi siapa yang berani ngambil kamu? Kamu ngeri ya? Kayak anak itu sultan ya. Tidak cocok mulai nebus 35 juta. Bahasa ngeri ya. Oke. Sekarang gak apa-apa. Semua sudah terjadi. Coba kamu hubungi PT. Kau itu. Kamu bilang disuruh Miss Yuni. Mau proses Singapura bisa gak? Gitu aja. Ya, ya, ya. Oke, liatkan itu. Anakmu gian deng loh, Dok. Kamu lebih suka liat anakmu makan es krim? Atau kamu lebih suka... Gini. Kamu lebih takut anakmu gak makan? Atau kamu lebih takut sama anjing? Jadi bener-bener yang takut liat anak gak makan, Lutih. Oke, berarti kan kamu sudah niat sekarang. Kalau kamu lebih takut anjing, rela anakmu gak makan, ya. Enggak apa-apa. Pokoknya semangat terus. Aku berdoa buat kamu. Agar kedepannya kamu lebih baik lagi. Dipikir-pikir dulu. Kamu liatin di Youtube itu. Bagaimana penderitaan orang-orang di Hongkong sini. Dan mereka tetap bertahan. Ngerti? Iya, iya, ya, Cik. Penderitaanmu itu tidak. Tidak. Tidak ada apa-apanya buat senior-senior loh, sayang. Iya. Cuman bedanya kamu itu keturunan Sultan yang bisa bayar 35 juta. Kalau mereka bertahan karena utang ya, oke. Iya. Iya, Cik. Makasih, ya, Cik. Iya, weh, kita dukung terus ya, sayangnya. Iya. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, langsung ngelundas gue, mbak. Dimana mbaknya ini sangat hebat sekali. Jadi ditahan sama PT, tidak boleh pulang kalau belum bayar 35 juta. Yuk. Ya, namanya jalan-jalan di luar negeri ini yang dinamakan sendikat sendiri ini. Menyekem dirinya sendiri. Guru-guru awakmu liburan di Hongkong, 35 juta melayang. Padahal, kalau kamu cuma ingin main aja, kamu nggak usah kehilangan 35 juta. Karena meme sama ibu saya kalau datang ke sini itu naik pesawat 2 orang. Naik pesawat 2 orang. Paling mahal itu 20 juta. Kalau paling murah itu 14 juta. Naik AT Pasifik pulang pergi. Jadi nggak perlu sampai ngeluarkan 35 juta. Ini mereka berdua loh. Ini anak saya sama ibu saya. Tapi kalau cuma anak saya saja, itu malah lebih murah. Lah kamu satu orang, mbak. Didendoh 35 juta. Gak salah mbak bu jean. Bener nggak? Ini pokoknya hati-hati aja buat anak-anak mamanya. Kalau kalian tidak bisa, jangan datang ke sini deh. Kalian itu bener yang dikatakan oleh para motivasi itu ya. Generasi sekarang itu generasi stroberi. Dimana luarnya bagus, flexingnya bagus, tiktoknya bagus, semuanya bagus. Tapi dipegang aja benyek. Dipegang aja wes. Melenyek. Artinya adalah nggak punya kekuatan di dalamnya. Nggak punya motivasi yang sangat dasyat di dalamnya. Gara-gara anjing meti wes. Padahal dari Indonesia sudah dikatakan bahwa jaga anjing. Yowis, apapun itu terserah. Jadi saya inginkan anak-anak saya yang ada di Indonesia sana, yang ingin berangkat ke Hongkong, jangan sampai punya generasi stroberi. Karena saya tidak ingin kalian setelah nyampe di sini, terus minta pulang ngadol sawah. Ngisi-ngisi di dapurnya. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sukses selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.